Kenapa jatuh itu ke bawah, bukan ke atas? Para filsuf Yunani kuno telah mengamati bahwa secara alami benda-benda selalu jatuh ke bawah, bergerak menuju bumi. Tetapi mereka belum berhasil menemukan mekanisme apa yang menyebabkan benda-benda jatuhnya ke bawah. Hingga kemudian Isaac Newton mengemukakan gagasannya bahwa gravitasi merupakan gaya fundamental yang dimiliki seluruh objek yang memiliki masa. Bukan hanya apel, bumi, bulan, kamu yang sedang menonton video ini bahkan debu pun memiliki gravitasinya sendiri walaupun kecil. Besarnya gaya gravitasi dipengaruhi oleh besarnya masa suatu objek. Ini yang menyebabkan kenapa jatuh itu selalu ke bawah, ke arah bumi. Karena gravitasi bumi sangat besar dan mempengaruhi objek-objek di sekitarnya. Kalian pasti tidak asing dengan persamaan ini. Kuatnya gaya tarik menarik pada dua buah objek berbanding lurus dengan masa dari dua objek tersebut, dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara keduanya. Gravitasi ini bersifat universal, artinya berlaku dimanapun di alam semesta. Teori gravitasi Newton cukup sukses, bahkan sampai sekarang teori ini masih digunakan. Teori ini mampu menjelaskan pergerakan planet-planet di tata surya. Tetapi teori ini tidak mampu menjelaskan orbit planet Merkurius yang aneh. Orbit Merkurius menunjukkan adanya pergeseran kecil saat posisinya berada di titik paling dekat dengan matahari. Ada perbedaan perhitungan dengan pengamatan. Anomali ini berjumlah 43 detik busur per abad. Ini disebut sebagai Presesi Perihelion Merkurius. Pada tahun 1915, Einstein mempublikasikan gagasan baru mengenai gravitasi. Konsep yang radikal, jauh berbeda dari teori gravitasi Newton. Bahkan gravitasi sendiri memiliki definisi yang berbeda. Dalam teori relatifitas umum Einstein, masa dapat menyebabkan kelengkungan ruang waktu. Dan gravitasi merupakan efek dari kelengkungan ruang waktu itu sendiri. Objek-objek yang berada di sekitar masa tersebut akan bergerak mengikuti kelengkungan ruang waktu yang diakibatkan sebuah masa. Jika sebelumnya ruang dan waktu dipandang sebagai dimensi yang independen atau terpisah, dalam relatifitas umum Einstein, ruang dan waktu adalah dimensi yang tak terpisahkan. Sehingga disebut sebagai dimensi ruang waktu. Kita hidup di ruang berdimensi 3 dan 1 dimensi waktu. Memang solid untuk diimajinasikan. Bayangkan sebuah bola yang diletakkan di tengah permukaan kain. Bola itu akan melengkungkan permukaan kain. Lalu letakkan bola yang lebih kecil. Otomatis bola yang kecil akan bergerak mengikuti lengkungan yang dibuat bola pada kain. Seperti inilah gambaran gravitasi pada ruang 2 dimensi. Bola yang besar diibaratkan matahari. Dan bola yang kecil misalnya bumi. Bumi mengelilingi matahari karena masa matahari melengkungkan ruang waktu. Begitu juga yang terjadi pada planet-planet yang mengitari bintangnya. Konsekuensi dari ruang waktu yang melengkung ini mengakibatkan cahaya pun tidak dapat lagi bergerak lurus saat melewati matahari. Hal ini dibuktikan oleh Arthur Eddington. Pada tahun 1919, Eddington mengamati posisi bintang pada saat terjadi gerhana matahari total. Jika Einstein benar, maka seharusnya ada perbedaan posisi bintang saat terjadi gerhana matahari dengan posisi bintang pada hari biasanya. Dan ternyata bintang-bintang itu mengalami perbedaan posisi. Einstein benar. Selain itu, Einstein juga dapat menjelaskan keanehan orbit Merkurius yang tidak dapat dijelaskan oleh Newton. Dengan menggunakan relatifitas umum, hasil perhitungan dan pengamatan orbit Merkurius mendapatkan hasil yang sama. 100 tahun kemudian, para ilmuwan berhasil mendeteksi gelombang gravitasi yang diprediksi Einstein. Gelombang gravitasi ini muncul akibat tumbukan dua black hole yang masanya 36 kali masa matahari dan masa black hole lainnya 29 kali masa matahari. Lalu, apa itu gelombang gravitasi? Gelombang gravitasi adalah riak atau gangguan pada ruang waktu yang bergerak dalam bentuk gelombang yang menjauhi sumbernya. Gelombang gravitasi sama seperti riak pada air. Bayangkan permukaan air yang tenang. Lalu kita jatuhkan batu atau benda pada air tersebut. Maka akan muncul riak pada air. Riak ini bergerak ke berbagai arah, menjauhi tempat jatuhnya batu. Seperti itu juga gelombang gravitasi. Dalam teori relatifitas umum, ruang waktu tidak hanya bisa melengkung, tetapi dapat berombak sebagaimana air. Gelombang gravitasi ini muncul akibat penggabungan dua objek dengan masa yang masif. Penggabungan ini akan menimbulkan riak pada ruang waktu yang bergerak menjauhi sumbernya. Gelombang gravitasi sulit dideteksi. Amplitude atau tinggi gelombangnya jauh lebih kecil dari diameter sebuah proton. Ketika gelombang gravitasi melewati sebuah benda, ia akan menyebabkan benda itu berubah bentuk, memuai, dan memampat sesuai arah dari gelombang gravitasi tersebut. Sifat inilah yang diamati oleh LIGO. Einstein lagi-lagi benar. Meskipun teori relatifitas umum sangat sukses dan berhasil menjelaskan alam semesta pada skala besar, tapi pada skala subatomik, relatifitas umum memiliki masalah. Di alam semesta, terdapat empat gaya fundamental, yaitu gaya elektromagnetik, gaya nuklir kuat, gaya nuklir lemah, dan gravitasi. Semua gaya fundamental ini mengikuti hukum mekanika kuantum, kecuali satu, gravitasi. Mekanika kuantum menyatakan segala sesuatu terbuat dari kuanta, atau paket energi, yang dapat berperilaku seperti partikel dan gelombang. Misalnya kuanta untuk cahaya disebut foton, dan kuanta untuk gravitasi adalah graviton. Graviton masih bersifat hipotesis, sampai sekarang para ilmuwan belum dapat menemukan graviton. Ini dikarenakan gravitasi sangat lemah dibandingkan dengan gaya fundamental lainnya. Menurut fisikawan ternama Primen Dyson, untuk mengamati dampak graviton terhadap materi, kita membutuhkan detektor yang sangat besar, sehingga dapat runtuh dan membentuk lubang hitam. Penemuan graviton ini akan membawa para ilmuwan lebih dekat lagi dengan teori of everything, teori segala sesuatu, teori yang menyatukan relatifitas umum dan teori medan kuantum. Ada yang unik ketika teori relatifitas ini dirumuskan oleh Einstein. Saat itu Einstein bermimpi bercerita dengan seorang petani. Ia melihat sapi yang dikelilingi pagar listrik, namun si petani melihat hal yang berbeda. Einstein terbangun dan menyadari bahwa suatu peristiwa yang sama bisa berbeda, karena dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Ruang dan waktu itu relatif terhadap pengamat, yang mutlak adalah kecepatan cahaya. Ini yang melahirkan teori relatifitas khusus dan disusul teori relatifitas umum. Ruang waktu tidak absolut seperti yang kita lihat. Gravitasi hanyalah gaya fiktif di alam semesta. Lamunan Einstein ini jauh melebihi sains pada masanya, seolah alam semesta yang berbicara langsung pada kesadarannya. Kita pasti sudah tidak asing dengan kutipan ini. Imajinasi Einstein membuka cara pandang baru manusia dalam melihat alam semesta. Mungkin aku, kamu, kalian yang menonton video ini memiliki imajinasi yang sama seperti Einstein. Sangat berbeda dari hukum realitas. Tapi siapa tahu, justru imajinasi itulah yang membawa peradaban manusia selangkah lebih maju. Terima kasih telah menonton!